Intro Welcome back on Pagun Podcast Seneng deh semakin banyak kalian yang menyukai tayangan podcast ini Alhamdulillah banget seneng banget diluar dari ekspektasi aku Aku jadi as Pagun jadi semakin termotivasi mencari bintang tamu-bintang tamu apa yang Belum pernah kalian ajak ngobrol mungkin lihat kontennya di Youtube Karena aku tuh gak mau tipe yang misalnya kayak gini Oh ada ini sosok ini yang membawa Oh pasti rame Youtubenya gitu aku gak mau gitu ya Aku pengen menghadirkan sosok-sosok baru Nah sosok yang kali ini ini cocok banget sama Pagun Karena ini bentuknya tuh laki banget parah Bentuknya tuh laki banget dan Tapi apa yang dilakuin tuh kok menurut gue kurang laki ya BIMO Ini ada cowok di depan saya Namanya BIMO Siapa dia nama panjang lo yang BIMO 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 GIFARI BIMO GIFARI Gini berat banget loh BIMO Ya ini udah berat banget loh say Aduh Aduh Gua lemah nih kalau ini Aware banget sama yang namanya OOTD Iya Aware banget sama yang namanya skin care-an Penampilan gitu Dan menurut gue tuh Lo out of the box gitu Lah awalnya gimana sih Sampai Perduli sama Konten itu di Di social media lo Justru lucunya gue itu Awalnya berangkat dari keminderan Kenapa tuh? Jadi tato gue kebanyakan gue ngerasanya Awalnya tato tuh gimana? Sebenernya kalau gue cerita tato ini Gak ada yang membanggakan Sebenernya mas Tapi Ya boleh deh Boleh deh gue ceritain dikit Kalau misalnya gue tatoan itu Gara-gara Gue demen band Band luar lah Band metal gitu Tato-tatoan Oh sama kayak gue Gue juga demen band metal Asik Biar nyambung Ngobrolan Seriusnya? Oh gak ya Bercanda ya Kira-kira tadi udah mau nyambung Bercanda Jadi lu ngeliat vokalis Dari band tersebut tuh Enggak Satu band ini semuanya tatoan Oke Semuanya tatoan Sampai Gue kelas 2 SMA nih Gue pertama tato kelas 2 SMA Emak lu gak apa-apa tuh? Gue nutupin tato itu Dari bokap gue selama 5 tahun Itu buat tato itu yang dimana? Bagian mana? Di dada Di sini mereka gak tau tuh? Enggak Bahkan sekolah gue itu tau Gue di semester kedua Di kelas 2 Itu gue bilang Ini tato temporer Oh jaman dulu kan ada Ada kayak mainan yang gini Dipakaian air Terus dibuka gitu Ada juga ya Nah terus gue bilang Ini hilangnya 5 tahun bu Gue bilang gitu Jadi waktu gue masuk SMA udah ada Pas gue lulus Baru hilang Terus gue bilang lah Eh dinanya Orang tua kamu tau gak? Tau bu Dengan cepat ya gue jawab Gue tau bu Orang tua saya Terus dia bilang Daripada dipanggil kan Iya bener Terus gue langsung bilang Bu kalau misalnya saya emang pinter Nggak ngaruh bu Tato saya mau sampai di muka juga Gitu gue bilang Tapi lo kondisinya pinter gak? Enggak Enggak kan gue untuk Mendefense Mendefense keberadaan tato ini lah Terus gue bilang Kalau emang saya begoma Enggak akan ngaruh juga bu Gue bang Oh yaudah Tapi jangan ajak temen-temen kamu ya Oh iya Oke Nah dari situ tato gue udah 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 dimaafkan lah Di sekolah Sampai Kayaknya gue kelas 3 SMA itu Tato terakhir gue udah sampai di Bawah sini Tapi blompol Kan SMA kan pake tangan pendek Nah gue negeri Cuma pas SMP sama SD itu Gue swasta yang Sekolahnya pake AC Iya Jadi kemejanya tangan panjang Jadi lengah panjang Terus di tegor Bim kenapa kamu pake Seragam panjang ya bu Kebawa dari zaman dulu Oh berarti lo intinya Sebenernya lo udah jago bohong ya Bim Hah Sebenernya lo intinya Lo tuh Tukang tipu ya Sampai guru lo aja Lo tipu ya Itu sebenernya mencari ini sih Kalau misalnya dari negatifnya Ya tukang tipu gitu Cuma kalau satunya ya cari jalan yang Bisa buat maju aja Emang kalau Tato tuh bikin Sakau ya Sakau Engga Kayak nagi-nagi gitu Maka lu tatoan juga mas Iya kan gue yang nanya Masa kalau gue cerita gue Tato Habis itu gue tanya ke lu ya Gue ada Tato mata loh viral Mau liat gak Iiii Pasti gak punya TikTok dia Eh punya gue udah centang biru juga ya Oh iya Kalau lu gak pernah liat Gue F1 Kayaknya gue duluan Kayaknya gue duluan Terus gue berhenti gitu lah Iya kalau gue ada Tato Tapi kalau kadang Tato gue capek Dia meren matanya gitu Iya Eh gue juga ada Tato di pentil Di bawah pentil Oh iya Mau liat gak? Mau Mana? Gue juga ada Gue sama namanya Pak Gun Gue kasih liat Gue sama Gue sama laki Tapi gue giniin dulu Malu Malu nih Ngambil Ngambil aja samping ya Iya malu Karena kan Pak Gun kan dulu Ada unsur ibu-ibunya juga Jadi ini gak tau doyot nih say Gue sama ada disini tuh Bisa baca gak lo? Oh belum sampe pentil Kalau gue bener-bener dibawa pentil Kan pentil ada pinggiran Enggak gue tuh kenapa gak di taro di pentil Karena takut kalau yang gigit pahit Bekas tintanya Enggak ya Enggak dong Enggak dong Oh gitu Ini kalau gue nih Ya gue masukin lagi Boleh liat gak sih? Boleh doang Itu tapi sakit tapi? Sakit Rasanya tattoo disini Tapi kayak berasa di tengah pentil Enggak ah kayaknya disini gak sakit lah Gue enak disini Pentil gue bikin pink nanti ya Bisa gak? Bisa Lo ke Ali sulam tattoo Di manga 2 Gue udah berhenti tattoo Pak Sekarang udah berhenti? Udah Udah jalan 7 tahun Jadi seramnya ini Berhenti 7 tahun yang lalu Gue buka aja kali ya Iya panas kan lo Mohon maaf disini belum kebeli AC Belum beli AC udah ngasih rumah orang gimana sih? Pertama gini Ya kemarin kan episode kemarin Ngasih rumah orang kan Indonesia pasti bisa Oke Yang punya duit gitu Kalau Igun sih pasti bisa Tapi ntar-ntar dulu Ini sebenernya nih Yang bikin set ini pintar banget Nah ini dibikin tinggi Oke Di balik tembok ini AC Pak Yeay Gitu Jadi makanya yang gue suka ngomongin Ini yang menikmati AC ini Hodam-hodam di belakang set Ngerti gak? Gak boleh emosi Kadang orang kan Ilmunya masing-masing Betul Iya kan? Ada yang emang kepintaran banget Kadang dongok banget juga bisa Gitu ya Yang penting Soso-so pintar lagi Iya Dia lagi Lagi ngelem-ngelem di belakang Wah adem nih Tapi dia ngerasanya disono Lagi terus-terus Jadi 7 tahun Berhenti tato 7 tahun udah berhenti tato Nah gue Masalah minder tadi deh Nah gue pernah Masalah minder ini Gue alami di Jalur kuliah gue Di jalur kuliah gue Gue kuliah di Jurusan desain Yang seharusnya Tidak bermasalah dengan penampilan Bener dong Gak ada masalah Terus akhirnya gue gondrong Terus gue tatoan Ternyata gue malah gak pernah dapet tugas kelompok gitu Gak pernah dapet kelompok Padahal ada juga temen gue Apa yang salah nih dari hidup gue pada waktu itu? Sampai ada satu momen Gue masuk kelas Terus gue telat Nah terus gue Ini gue selalu cerita ke temen gue Temen deket Tapi gue belum pernah cerita dimana-mana Berarti gue deket Males deh Males deh Gue menekenin takut Gue paling males Kalau Pak Gun Aduh titik balikan 0 lagi Jauh loh say Ini perjalanan udah jauh loh Ini udah olahraga 8 kilo 8 kilo Aduh Tapi ngeliat ke belakang dikit Gak apa-apa dong Iya Untuk ngeliat achievementnya udah jauh Iya pintar Bagus ya Aman ya Aman Dibantuin Terus Nah terus Gue masuk kelas lah Terus udah berjalan gitu Karena gue telat datangnya Gue liat Temen gue di belakang tuh ada tuh Cuma pas gue buka pintu sedikit Gue belum masuk deh Gue masuk dikit Dosen ngeliatin gue Dia lagi ngomong langsung diem Satu kelas sening ngeliatin gue Gue tutup lagi pintunya Ah kayaknya gue salah kelas nih Tapi gue pikir Oh ada temen gue di belakang tadi Masuk lagi deh Masuk Dan semua orang yang ada di kelas tuh ngeliatin gue Posisi gue pake lengan pendek Kaos Pake cana panjang biasa lah Buat kuliah Masuk Sampai gue duduk di barisan belakang Baru mulai lagi kelasnya Terus gue mikir Ini kenapa ya Jadi lu merasa ini kayak kesalahan pada tato lu Sama ada satu lagi cerita Boleh ya Nah gue lagi papasan Gue kuliah di BINUS Oke Jadi Ya mestinya kan tuh sekolahnya modern juga dong Iya harusnya bener Iya kan Dan gue di Syadan Yang jalurnya itu di depan kampus Satu Dua arah doang tuh Cuma Apa namanya Satu jalur Satu jalur deh Kecil dia jalannya Jadi untuk menjalan kaki tuh jalannya Kecil Nah ada jarak 10 meter Waktu itu gue masih gondrong Pake lengan pendek Mau beli rokok waktu itu Pake lengan pendek Pake celana pendek Ketemu sama ibu-ibu jarak 10 meter Dia punya tas samping Di samping gini jalan biasa dong Oh disangka copet Belum Pas begitu udah deket Ditaruh ke depan tasnya Lo ngerasa Gue copet gitu Gue copet Paling SPP gue mahal nih Gue bilang gitu Dalam hati Jadi lo ngerasa Jadi lo tuh ngerasa Bahwa lo punya tato Tapi kok Orang ngeliat lo Image nya jadi Beda sama Gitu ya Sama yang aslinya gue Gitu Terus akhirnya Gue di semester 7 Pas gue kuliah Gue menyelesaikan itu Kuliah Yang artinya tidak lulus gitu Kayak ah udahlah Oh lo gak selesai kuliahnya Gue gak selesai Gapapa Dan gue bangga sih Gue aja lulusan SMA Emang iya? Iya gue gak pernah sekolah Kok berair gitu Tapi sekarang gue jadi orang hebat Iya setuju gue Setuju gue Iya gue lulusan SMA Tapi gue bayar orang yang S1 S2 Gue bayar Orang bisa bayar Biar dia yang kerja Jadi akhirnya Gue bisa ngomelin-ngomelin Tapi bukan berarti Tapi bukan berarti kalian Jadi gak boleh kuliah Anak gue mah cantik Badannya bagus Lu udah punya anak Ayah rojak kali Ayah sayang Belong Belong kan Ya kalo Dari dulu bisa Mungkin udah punya anak Kayak lo Iya kan Anak lo kemarin Abis benjol palanya Hah? Gimana sih bapaknya Punya anak cewek Di benjolin Anak gue asli pak Bener-bener lagi Aktif-aktifnya banget Mau di Larang itu Malah jedot-jedotin Pala ke dinding Oh Karena dengerin Lagunya metal Bapaknya Tapi gak emang lagi Emang lagi ininya aja kali Lagi masanya gitu Tapi Nah gue lanjutin yang semester 7 nih Gue berhenti nih Semester 7 Semester 7 berhenti Akhirnya gue buka studio Tato Dengan stigma Gue mau ngerubah Dunia Tato Stigma Tato di Indonesia Waktu itu 2016 Atau 2017 Gue lupa Gue buka di SCBD Bareng kakak gue Kakak lo tatoan juga? Kakak gue tatoan Ampe layar-layar Ampe jari-jari Gemes Nama lo cakepan mana? Beda Ini Kalau gue timur Kalau dia barat Oke bule Bule Gak ada kakak lo gak ikut? Nanti gue kenalin deh Oh iya Tapi kayaknya lo Lo anek KIS bukan sih mas? Anek KIS? Dia anek KIS 2002 Juara 1 Oh gue udah 2006 Andika Gungilang Pernah tau gak? Ntar gue google ya Iya ada banyak kasusnya Oh iya? Iya Oh gak usah deh Gue males Jadi emang kalau dirumah Emang pada suka Tato juga? Enggak kan udah bisa gue Udah keluarga gue Dia sampe layar-layar gitu lah Penuh gitu Ampe dada-dada Perut juga Nah kemarin tuh lo susah gak? Pas lagi deket sama perempuan Mau married Mau Kayak ngasih tau ke keluarga mereka Gitu ngeliat lo pasti kan agak-agak Agak-agak shock-shock dikit dong Bener Jadi gini Kalau misalnya ngomongin masalah Dari gue bilang yang berangkat dari keminderan itu Sampai akhirnya gue lulus Ya Allah mana ada laler lagi Ini makin malu deh Kayak sampah gue Enggak karena kamu pake hairspray Kamu pake hairspray kan? Enggak gue pake pomade Oh pomade Oh jelek berarti pomade Enggak bagus deh Pemade merek gue sendiri lagi parah banget Parah banget Taruh dong di salon aku Bener ya? Iya aku bantu jualin Pokoknya apa yang bikin kamu sejahtera aku bantuin Berarti tadi bukan gara-gara pomade Gara-gara apa? Tau gue nginjekin Masa mau ditaruh tempat lo jelek pokoknya gue Jangan jangan Jadi gimana? Abis bikin studio tato Bikin studio tato akhirnya gue belajar Tato terakhir gue di leher Itu tuh Apa bacanya? I believe I can fly Enggak dong Oh bukan Positive mental attitude Oke Itu dapet kata-kata itu apa yang terlindes? Dari dunia musik juga Oke Dari dunia musik juga Positive mental attitude Itu adalah sikap dan mental yang positif Amin Terus Kok ah Bagus dong Oh iya Itu kan kata-kata kalimat yang bagus Bener Nah terus Akhirnya Kenapa gue taruh disini Karena ini masih perjalanan Bokap gue belum tau gue punya tato Udah sebanyak ini Udah sebanyak ini Belum Sampai gue kuliah Dua semester terakhir Lalu jarang ketemu bapak lo kali ya? Waktu itu iya Sekarang Setelah gue pahami ternyata kunci kesuksesan tuh orang tua Doa orang tua say Orang tua tuh dukun kita Bener Bener pak Bener serius Magun Bener Emak gue tuh sekarang kerjanya Solat Nangis Buat anaknya Gue deh Minta doa Kalau belum terkabul Gue bilang sama emak gue Ma pake nangis dong ma Gitu Jadi Allah denger Kata gue Kalau cuma minta Ya Allah Igun mau Enggak Nah berarti emak gue best Tapi lo adalah orang kedua Lo asik ma Orang kedua yang gue kenal Bilang Apa ya Merawat orang tua Itu adalah salah satu ritual Udah lo anggap ritual Lo orang kedua yang gue kenal Yang mau anggap itu ritual Itu berkah banget beb Setuju Orang bisa Kita bisa Bisa Apa ya Orang tua itu Butuh Kayak gini loh Mereka tuh kayak butuh Perhatian-perhatian kecil Yang terkadang Mereka juga gak perlu Uang kita juga Tapi Bagaimana orang tua itu Bisa lo bisa get in touch Deket sama orang tua lo tuh Buat gue sih Oke banget Setuju Nah ini gue mau Mau nanya sama lo ya Apa yang terjadi Apa yang terjadi Di tanggal 31 Maret 2016 Jam 9.18 Gua gak ngirim foto apa-apa Lu ngirim DM Kak 172 cm Bisa gak ya Kurang 3 cm Hehehe Apa itu Kamu tuh 172 Kamu 172 cm Apa 17,2 cm Gue nulis siapa nih 172 cm Itu yang lain kali ya 17,2 ya Enggak Ini waktu itu lo DM gue pertama kali tuh apa Gue gak inget pak Sumpah Tahun itu gue Di momen yang Yang gue bilang tadi Tidak membanggakan Mungkin ya Gue udah Udah hopeless Mau cari Jalan hidup kemana Dan mungkin Dan mungkin kayak lo bilang Lo ada Apa namanya Gue tuh inget Gue tuh dulu gini Gue tuh launching Halif Kalau gak salah Terus gue tuh Pengen Lupa deh Halif atau ke Jorah Ke Jajaka Yang Gue tuh pengen cari Model yang jenggotan Jadi gue tuh Open audisi Jadi yang jalan tuh Bukan model profesional Tapi Orang-orang aja gitu Banyak orang-orang Jadi gue tuh kemarin show tuh Ada sekitar 70 orangan gitu Oke Dengan Lupa gue tuh shownya dimana Tapi waktu itu Ya seru juga gitu Mungkin Lo baca Baca postingan gue Mungkin lo mau ikutan Tapi gue Kemarin minimum tingginya 175 kali Halus ya Makanya lo komentarin itu Mungkin Tapi gak apa-apa Tapi kan gue nice dong Abis itu gue dari gue ngeliat itu Gue bilang Maaf Ya Allah chat dari 2016 Iya kan Berarti kan Karena kita gak follow-follow on Jadi mungkin gak Gak dapet Nah Bim Sekarang ini kan Lo bisa dibilang Lo influencer Men's influencer Banyak banget Produk-produk yang Percaya sama lo Dari produk Skincare Produk Obat ketek Enggak Kalau itu Enggak lo ada Ada endorsean obat ketek Kemarin Kok tau sih Ya gue stalker kali Lo aja stalker sama gue Emang gue gak boleh Apaan sih Gun Kan mencari informasi Iya dong Kan mau diundang Enggak Iya kan Maksud gue Jarang 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 Maksud gue tuh jarang banget loh Ada cowok Yang Peduli Akan Fashionnya Skincare-nya Rambutnya Lo tuh jujur Lo punya healthy hair Healthy face Gitu Healthy mind belum tentu ya Healthy mind kan gue belum kenal Baru ketemu Ya mungkin sering-sering Whatsapp aja Gitu kan Eh udah ada kan Udah ada Tapi kan jarang Gitu di bawah Ya bener Kamar gue lantai 7 Disini Iya Kan gue BA apartemen ini Roseville Soho and Suites Wih Iya Ya kalo cocok ntar bisa balik nama Gampang Gampang itu mahal Gampang Berarti pas kita kesana Bini gue dibawa gak apa ya Gak apa-apa Dibawa kalo bisa dibawa tanah Kalo bisa Gak di basement Oh di basement Oh iya Nah gue mau nanya nih ya Lo tuh as influencer Karena kita tau kan influencer tuh banyak Kayak tentang fashion dan beauty tuh rata-rata kalian perempuan Nah lo bisa masuk ke dunia itu tuh gimana Bim Sebenernya balik lagi mas Ke yang masalah tato tadi Ini gue ceritain dikit lagi masalah keminderan Terus akhirnya di 2016, 17, 18 itu Gue mencari Gimana caranya Kenapa gue tato disini Nah gimana caranya gue harus nyaman dengan tato gue sendiri Iya Ternyata setelah gue pikirkan Dan Simple banget ternyata Selama gue gak Menerima Ketersinggungan dari orang lain Dengan penampilan gue Harusnya gue sih Gak ada masalah gitu Iya dong Kalo misalnya gue masuk kelas tadi Gue gak mikirin Kayaknya gara-gara Eh gue kayak sampan Ya maaf ya Enggak mohon maaf ya Karena dia mungkin tulalep Mau jadi bintang Mau jadi BA nya ini juga nih kali ini Bisa 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 Nah terus untuk masalah yang kelas tadi Kalo misalnya gue gak ngambil itu Jadi sebuah ketersinggungan Harusnya gue tetep bisa kuliah Harusnya gitu Ternyata ya Guanya sendiri yang melihat diri gue Wah kayaknya gara-gara tato deh Oh kayaknya gara-gara gue gondrong deh Sedangkan kan lo ngejalanin Bikin tato kan lo happy Bener Lo seneng Lo sadar ngejalaninnya Dan lo melihat bahwa itu part of art Karena kalo kayak gue di badan gue Misalnya gue ini nih Di tangan gue Sepuluh atau gak tato Aduh emasnya berat lagi Berapa gram ya ini Mas Buti ya Mas Buti Berapa gram Coba aja pake di tangan Cocok deh kayaknya Nah sekarang ini makin banyak Cocok matre Di jaman-jaman sekarang ini Memang Iya cocok loh Iya pas banget Pas banget Jadi kayak misalnya ini di tangan gue ya Cinta hidup diberkati Gue tuh suka Maksud gue Gue suka kayak Oh gue ala-ala di hipnotis Harta gue pindah semua Jadi gue tuh suka Yang ada di badan gue tuh semua Yang berkaitan dengan positivity gitu Setuju gue Ya kan Menurut gue kalo misalnya lo mau jadi orang yang positif Ya lo harus mulai dari diri lo dulu Iya Dan sebenernya tato tuh menurut gue Adalah sesuatu yang sangat privacy Baik Sebenernya banyak juga Oh Lesti Rizky Bilar Tunangan kali ah Sebenernya tato itu di badan kita kan semua punya cerita Walaupun banyak orang yang tato ABM Bikin tato bikin tato gitu kan Tapi sebenernya Apa yang nempel di badan kita tuh Kita satisfied dan Kita nyaman kok dengan gambar-gambar itu Sebenernya kan Yang bisa Kita sebarin ke orang-orang kan Kayak gitu kan Bim Apa sih tadi gue ngencengin ini Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada masalah Lu alamat Tapi lo tato lebih dari 10 ada? Ini gimana ngitungnya coba Satu 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 Tangkep juga nih Dua Tiga Ini gue paling gak ngerti tato dalam badan gue nih Ikan Karena gue pernah tau dari orang Bahwa gue tuh dulu rekarnasinya ikan Jadi mungkin gue dulunya ikan say Ikan Ikan pau sekali Ikan pau sekali Berapa tadi? Satu Lima 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 Ini Enam Ini Tujuh Mata Gak ada Delapan Sembilan Belakang Lahir Punggung Oh udah lebih berarti udah Kaki Paha Ini paha gue dari sini Sampai sini Jadi gue ada di Ada di sini Bahkan gue tuh lagi pengen Ngefullin ini nih Seriusan? Iya kalo gue udah turun Sekarang kan gue sampe hari ini Gue Turun 15 kilo lebih lah Dalam waktu? Satu bulan Karena kan gue dalam 3 bulan Gue harus turun 20 kilo Dari mas daddy Dapet 500 juta Yang mau lo bikin masjid Gue bikin masjid Top Gitu Nah jadi gue pengen di sini Olahraga gak? Pake olahraga gak? Gak Tiap hari Almost every day Gitu Balik lagi Kenapa lo mau jadi influencer? Bentar dulu balik lagi Kenapa Lo lama ceritanya Tebel gue Iyih Dikit Nah kenapa gue tanya 10 10 Karena kalo gue Waktu Tato yang gue meaning banget Itu kayak cuma 5-6 doang Sebenernya Kalo gue Sisanya tuh ya udah Menuhin aja lah Kalo lo gak ya? Kalo gue tuh pengennya Sebenernya ada ceritanya sih Emang ada cerita masing-masing Nah lo nih Setau-tau ada barong Terus di ininya apa nih? Bantrin Enggak tapi ini kayaknya Ini tato jelong nih Ini tato tolet Tintanya kayak beda Sama yang ini gitu Iya 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 Bener bener Ih lu juga punya tato mata Punya dong Guys dia punya tato mata guys Serbu guys Enggak udah bilang dulu Gue udah berarti 7 tahun Iyih punya tato mata Iluminati lo ya Iya Allah Iyih Enggak dulu dulu Gue sekarang udah membelot Gila Gue udah membelot sekarang Sekarang bener Gue udah kok Allahumah Oh biar ceritanya lo insap Ini selesu Cuci tangan Nah ini masuk lagi ke masalah influencer tadi Mas Tanya Nah setelah gue udah nyaman dengan penampilan gue Gue udah Dengan tato gue Mau gimana pun Gue ketemu siapapun Selama gue tenang Gue nyaman dengan penampilan gue Gak akan ada masalah Si tato gue ini Akhirnya gue memperhatikan Lebih lagi lah Terhadap diri gue Mulai dari rambut Mulai dari wajah Mulai dari penampilan pakaian Celana sepatu bersih Dan Tetek bengeknya Terus akhirnya Gue bikin Gue start konten itu Bukan dari Fashion malah Gue mulai dari Ini tadi nih Mindset Mulai dari pemikiran Terhadap diri lo sendiri Dari situ lo baru Kayak lo Ketemu self love gitu ya Iya bener Gue harus appreciate sama diri gue Gue harus appreciate sama talenta gue Gue appreciate sama ilmu Yang ada di diri gue Walaupun gue gak lulus kuliah Tapi at least Lo banyak Lo banyak Kita tuh manusia Dikasih sama Tuhan Tuh banyak kebisaan Bener Setuju Gak semuanya Gak semuanya ilmu itu Didapat dari sekolahan Bener Tapi dari kehidupan tuh juga Banyak ilmu yang bisa lo dapetin juga kan Setuju banget gue Kalau katanya Bang Komeng tuh Semua manusia tuh Punya talenta yang dia inginkan Untuk jadi sesuatu Iya bener Bener Orang gak Maksudnya gini Orang tuh sekarang Bisa jadi unik Karena Personal brandingnya juga beda Maksud gue Lo punya tattoo begitu Tapi Lo punya attitude yang bagus Lo bisa Menghargai Orang lain Gitu kan Banyak orang yang mungkin Yang bentuknya Kesannya kayak baik-baik Tapi sebenernya Dia gak baik juga Gitu Nah tapi gue tuh Suka banget ngeliat Lo tuh jago banget Mech and match baju gitu sih Aduh jadi malu ini gue Enggak serius Bener Lo bisa kayak Lo tuh demen banget Belanja dong Enggak juga sih Jadi lucunya kalau misalnya pertama kali gue bikin konten fashion Akhirnya mulai banyak kayak brand-brand lokal yang Aku suka ini Makasih Makasih Terkadang tuh cowok kan kalau misalnya ngeliat cowok yang terlalu gaya juga Itu jadi kayak Homo lo ya Bencong lo ya Gitu kan Tapi maksudnya Lo keluar dari situ Maksud gue yang emang Ya gue ini style gue Nah justru mas Begitu gue udah nyaman dengan tato gue Begitu gue main skincare Begitu gue main penampilan Si tato ini malah memperkuat gue disitu gitu Untuk gak orang lain ngeliat Ah nih Tuh keren banget kan Maksudnya Lo pake polo shirt Simple Enggak semua orang Indo Pake kaos atau polo shirt tuh cakep loh Kalau bule Misalnya Ben Affleck ya Pake kaos putih Pake jeans robek-robek Juga keliatan Ya Gitu kan Yahut gitu ya Kalau gue kuncinya di Tapi ini mak Ini edit ya Di edit warnanya Ah peres Makanya rahang-rahang Enggak demi Allah Demi Allah gue gak pernah main Fisik di kurusin Di rahangnya di apain Gak pernah Paling main di warna Kalau gue sih main Baik Gue juga suka Waktu lo rambutnya panjang Gini Ini gue perm nih rambut gue Ya aku juga suka Dan kalian tau gak Bimo ini Mau dateng ke podcast gue Dia bela-belain pagi-pagi Jam sembilan Oh gak salah postingnya jam sembilan Dia pergi ke barbershop Dia potong rambut Dia nge-set Dan dia ngantuk seharian Dia gak mau Kok lo tau sih Dia gak mau keliatan momen Dia pokoknya harus tetep oke Kok lo tau sih Lo tuh ngejaga banget Mau ketemu gue ya Apa sih yang lo gambarin Sosok gue tuh kayak apa sih Serius nih Serius Gue sampe detik ini tuh Masih tidak percaya Dengan achievement ini sebenernya Gue ngerasain achievement Ketemu lo mas Bisa dateng ke podcast Pak Gun Gue tuh jujur Gue tuh gak pernah ngebedain Orang lo Gue gak pernah ngeliat orang dari fisiknya Gue gak pernah ngeliat orang dari Apa yang Misalnya kayak gue ngeliat Orang ngomongin orang Misalnya gini Oh dia tuh wow banget Menurut gue tuh Dia gak wow Tapi gue gak ngerti apa Gue ngeliat lo kayak Wow aja gitu Dan Seru untuk bisa diajak ngomong Kalau gue kan gini ya Gue sebelum bikin konten Juga udah ngeliat lo di TV mas Gue udah Dan nama Mega super Duper Jadi balik-balik Super duper Apa mau tau nama Gelar gue di MNC mau Apa Master Fashion Hair and Beauty Ulala Best of the best Kouture Glamour Sparkling Ulala Eh gue lupa deh Master Fashion Hair and Beauty Sparkling Ulala Kouture Glamour Number one Fashion designer Indonesia Gila Walaupun tuh designer Pada ngomong Sarap kali ini dia Gak usah dipikirin Gak usah dipikirin Number one Itu achievement lo mas Dan itu yang membuat gue Bangga bisa sampai Disini Menurut gue sih Waduh itu Buka deh plastiknya Itunya Atasnya buka Kenapa Jorok ya Jangan kan gak dingin Jorok sekarang Sekarang udah ada yang kaleng bro Iya ini Gue kan Sempet lo kirim Thank you Gue mah Walaupun lo gak pernah ngirimin gue apa-apa ya Belum-belum Gue mau bawa juga lupa mas Gapapa Nah gue kenapa potong Lo sehat aja Yang penting lo sehat Gue doain lo sehat Jadi bisa bikin Kedepannya lagi ya Iya Nah kenapa gue potong rambut kesini Karena menurut gue itu salah satu persiapan gue Supaya Ya lebih well prepared aja Untuk guenya gitu Iya Karena dalam mental gue sendiri aja Ketemu lo udah Aduh ini orang udah dari zaman dulu Mega Aduh salah lagi Gak tapi itu A wants of kelemahan lo Apa tuh Kayak gitu Kalau menurut gue Lo gak perlu kayak gitu Kalau menurut gue Just be you You're perfect Jangan memperlihatkan Weakness lo Karena maksud gue Lo itu Ngecek ya Bokeh teknya sih gue gitu Enggak ya Aku batuk Kan gini gak goreng Jadi gue tuh ngeliat Ngeliat lo tuh udah Maksudnya Wah wangi gue Keren aja Dan gue tuh suka dengan Style lo Mix and match Gak berlebihan Gue jarang ngeliat lo di feed Pake branded Atau apapun itu Tapi Lo keren Dan orang bisa Afort Apa yang lo pake Ini gue bikin Gue potong Gue bikin real Sekolah ya Bener Bener Maksud gue gini Kayak t-shirt Lo gak perlu beli T-shirt Balenciaga Lo bisa beli di mana Yang hargan 40 ribu 50 ribu Lo mix and match Buat gue nice Justru malah Gue selalu Berangkat dari semua Yang tidak branded Mas kalau gue Bahkan dari zaman ini Gue dari atas ke bawah Itu semua lokal Kaos tadi Luaran itu lokal Celana Sepatu Gelang Semua gue lokal Bahkan pomet Punya gue sendiri Dan Harganya ya Namanya harga lokal Gak ada yang Gak ada masalah Gak ada masalah Dan menurut gue Ya lo ganteng Itu bukan dari Apa yang lo pake Sama kayak gue Udah keluar dari Tato gue tadi Ya lo ganteng Dari dalam diri lo Gimana lo ngeliat Diri lo sendiri Kayak caption lo kan Semua pengeluaran Untuk diri lo Untuk Untuk Menggantengkan diri lo Itu bukan pengeluaran Itu investasi Gue sepujuh banget Betul Apalagi kalau misalnya Kayak gue nih Misalnya Kenapa gue beli jam Rolex Karena buat gue Gue kerja Day date bukan sih Date jazz Day date apa date jazz Ini Dia Gak ngerti deh Gue gak tau serinya apa Coba Jam 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 kayu lo Coba Jam lokal lo Iya Ya kan gue gak tau mereknya Makanya gue ngomong jam kayu Jangan lo pake bukan jam gue Soalnya Engga Engga Gue gak mau pake Coba Coba lo pake Pas lo pake Harga lo langsung Beda Tuh liat Ih pas lagi Lo ngerti gak Lo ngerti gak ini namanya apa Ini namanya fashion Lo gak bisa Yang namanya Ini yang orang bilang Ada uang Ada barang Bener Beda loh Jujur Wah resep nih Iya Ya lo ngerti lah Kalau udah pake itu Ya lo paham lah Paham dong Jangan egois Iya Jadi maksud gue Mungkin yang bisa gue bilang adalah Bahwa fashion itu Item Item yang lo mau pake Apa yang lo tempel di gue itu Semua ada harganya Makanya banyak orang Kayak misalnya bilang gini Ada orang yang gini ya Kalau aku nih ya Mau aku pake Balenciaga Kayak Mau aku jahit sendiri Kayak Ya ini tetep gue gitu Gue gak pernah orang yang Apalagi gue dari dulu kan gemuk Mau beli baju branded Gue juga gak bisa Jadi ini baju-baju gimana Ini Bikinan lo sendiri Anak butik gue yang buat Uni collection Dari butik Iya kan Salah satunya pak Halif 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 dan gue coba dong Iya 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 Gue kirim ya Jadi Halif ini Gue mau rebranding sebenernya Atau gue main ke store-nya aja deh Store-nya Boleh desain match disitu Iya nah Iya 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 Ada di Bandung Kita Kita bisa Ke Bandung cuma 2 jam Beb Anak gue Bini gue Gue bawa juga loh nanti Alamak Tuh ya kan Kalau deket-deket sini oke lah Bisa ditinggal-tinggal ya Gue bawa disini Disini ada paling deket Bekasi Gak apa-apa sih Gitu By the way Ya Ada lagi nih Boleh Ya Gue mau lo kasih tips dong Buat subscriber gue nih Yang lagi nonton Apa tuh Gimana sih caranya As a man Kenapa kita tuh harus peduli sama penampilan kita Sebenernya gak perlu lo laki atau perempuan sih Kalau misalnya lo human being lo harusnya peduli dengan diri lo Ya Satu kalau bukan lo sendiri yang peduli dengan diri lo mau siapa lagi Ya Kalau lo mau sayang sama orang lain tapi lo lo belum sayang sama diri lo gak akan komplit dengan hubungan itu menurut gue Itu termasuk yang repot juga sama urusan bini lo pake baju apa Matching-matchingannya gitu lo yang nentuin juga apa enggak Enggak Cuma dia selalu nanya ke gue Hmm Gue pernah Gini mas Gue Gue pernah Waktu gue subscriber berapa gitu gue Kolaborasi sama Ralin Shah Oke Wow Mewah dong itu mewah dong Mewah Lu sedek-dekan kayak gini Enggak Lebih Enggak sorry Disini lebih Hah? Ih serius Gue lebih-lebih didekan ketemu lo Daripada lo ketemu Ralin? Daripada ketemu Ralin Lebih cantik gue dong daripada Ralin Ya kan gue podcast pak bun Enggak bukan Soalnya yang dibahas itu bukan Maaf 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 Yang waktu itu gue bahas itu tentang tips cinta gitu bukan tentang gue atau tentang diri gitu enggak Jadi gue enggak se grogi itulah Hmm Tuh Oke Terus Apa yang lo dapetin abis dari ketemu Ralin? Dari Ralinnya apa-apanya nih? Enggak dari obrolan sama Ralin Oh dari obrolan gue Gue lebih mengerti sudut pandang cewek yang Yang alpha kali ya Gue bisa bilang Ralin Shah itu perempuan yang alpha sih Dia tuh positif banget kayak Gue jujur belum ketemu langsung untuk ngobrol Oh jadi lo ini Apa live IG berarti itu? Enggak ketemu Tapi dia Lagi promo film di manajemen youtube gue Nah dia dateng terus gue minta ke manajemen gue Gue mau collab dong Terus manajemen itu bilang Lo mau sama-sama telannya apa enggak-enggak? Ralin Shah aja Ini satu pertanyaan terakhir buat lo Kalau nanti nih Anak lo udah gede Anak lo bikin tato boleh enggak? Enggak tahu gue Sini balikin ini udah mau-udahan Balikin Gue takut nyaman Jujur tapi mas ini pertanyaan yang gak pernah gue jawab Kalau lo punya anak Anak lo bikin tato Gimana? Gak bisa gue jawab sih Gue bakal liat nanti aja Mana berat lagi nih Sorry Gak bisa gue jawab Karena gue salah satu tipe orang yang Gak pernah Berarti lo gak fair dong Kenapa gitu? Kenapa kalau anak lo Karena kan pasti anak lo ngeliat badan lo Apaan itu pah? Tato Terus aku mau buat Lu jawabnya apa? Tanya mama Tanya mommy Terus? Tanya grandpa Oh seru lo tanya dulu Seru tanya dulu Terakhirnya di gue Kalau banyak yang bolehin boleh deh Kalau gue gitu Aduh Kalau lo deh Lo punya anak misal gitu Terus pengen tatoan? Ya tato aja Kenapa? Ya gak apa-apa Kalau dia suka Gue gak pernah mau ngelarang orang Mau ngapain sih Kan anak gue orang juga Pasti dia juga punya Dia juga punya Akal Dia punya akal sehat Kalau memang lo perlu punya tato Ya kenapa enggak? Tapi kalau bisa ya jangan Kalau anak gue perempuan Ya kalau bisa jangan Kalau anak gue laki Kalau ditato badan boleh Tapi jangan sampai ditato alis Ntar kayak bapaknya Thank you Bima Sama-sama Mas Gun Kita bikin dong Kamu kapan mau liat Koleksi aku di rumah? Sekarang Maksudnya habis ini bisa gak sih? Boleh Apa ada jadwal lagi? Oh gak ada masalah Kosong Kosong Thank you Bim Thank you so much Cheers Bye See you next episode Bye 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 Bye